Polres Ngawi berhasil meringkus pengedar narkoba yang beroperasi secara online Sebanyak empat tersangka diamankan dengan barang bukti mencapai 1,26 gram sabu-sabu Selain itu juga diamankan ratusan butir pil koplo Polres Ngawi mengungkap 6 perkara narkotika selama kurun waktu Januari hingga Februari ini Empat orang tersangka diantaranya merupakan pengedar, sementara sisanya merupakan pengguna Empat tersangka yang dicokok merupakan bagian dari jaringan pengedar narkoba dan obat terlarang yang beroperasi secara online Barang yang didapat dikirim dari Jakarta dan Solo melalui jasa ekspedisi lalu dipasarkan di Ngawi melalui media sosial Salah satu tersangka yakni Franky Pohan Effendi, 32 tahun, warga kelurahan Margo Mulyo, Kecampatan Ngawi Tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai ojek online tersebut diringkus saat mengambil paket obat terlarang Di salah satu kantor jasa ekspedisi di Jalan Ahmad Yani awal Januari lalu Polisi yang telah lama mengintai pelaku akhirnya mendapatkan bukti paket yang diambil merupakan obat terlarang Isinya 10 butir pil koplo jenis Mersi Atarax Alprazolam dan 150 butir pil koplo jenis Tramadol Atas tindakannya tersangka terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara Pil koplo ini secara online, tapi kalau semuanya saya kasih tau nanti kan Jadi secara online banyak pelaku-pelaku ini menjual ya, menjual dan menawarkan maat online Kemudian dilakukan penyelidikan, ternyata ditemukan fakta saat ditangkap ada barangnya Jadi terpenuhi unsur pidananya karena ada barangnya, sama juga yang sabu juga sama Jadi menggunakan media online dengan alat berupa handphone Total persangka semuanya 8 Yang untuk sabu dia pengedar, dengan pil koplo semuanya pengedar Sasarannya anak-anak muda, anak-anak muda di Kabupaten Nganjuk Selain mengamankan 4 tersangka, Polaris Ngawi juga meringkus 4 pengguna Saat ini keempatnya direhabilitasi di Kabupaten Nganjuk Berbagai kasus ini masih terus dikembangkan oleh polisi Terima kasih telah menonton!